apa yang diapet dia tahu jalan luarnya waktu anak-anak semua teriak bukan matius bu guru langsung bilang ibu tahu anak-anak itu bukan matius makanya disuruh turun kenapa disuruh turun anak-anak karena ibu guru bilang hey matius turun itu tempatnya satius bukan ada jalan luarnya walaupun ngeles di gereja kami gemis di daerah tapi kalau di Jakarta di Tanjung Priuk di Jempangapati Tanjung Priuk itu bersebelahan dengan masjid kebaktian jam 6 pagi kebaktian jam 4 setengah tujuh pendeta belum ada majlis ketok pastori di sebelah rumah pendeta di sebelah ketok pintu pendeta baru bangun wah pendeta pelayanan dia kesiangan karena nonton Manchester United lawan persatuan sepak bola Cikampe puci muka pakai toga naik di lima sudah jam 7 jam kokbak doa amin baiklah saudara-saudara pembacaan pembacaan Alkitab minggu ini diambil dari Lukas 27 ayat 1 sampai 5 Lukas cuma 24 semua jemaat cari semua jemaat cari di cari astaga emang gak ada tapi pendeta percaya Tuhan pasti kasih jalan kebaktian maka dengan suara yang tenang pendeta baiklah pembacaan Alkitab dari Lukas 27 ayat 1 sampai 5 mohon dibaca oleh Penatua Thomas Penatua Thomas juga lagi ngantung-ngantung tapi karena disuruh pendeta dia baca juga naik memang Shalom baiklah saya akan membacakan Lukas 27 ayat 1 sampai 5 jemaat dan berhati bilang lu cari yang bebudet dia buka tidak ada tapi dia percaya Tuhan pasti buka maka Penatua Thomas bilang baiklah saya akan membacakan Lukas 27 ayat 1 sampai 5 jemaat pengen tahu apa dia mau baca gak ada pendeta juga dalam hati bertanya kira-kira apa dia mau baca semua menunggu semua menunggu termasuk sonen di atas juga menunggu apa dibuat dia baca Lukas 27 ayat 1 sampai 5 demikian demikian dan Yesus berkata kepada Simon Petrus hai Simon dimanakah Lukas 27 ayat 1 sampai Petrus karena semua ketawa dia tutup Alkitab demikianlah pembacaan dalam hidupmu dan hidupku jalan keluar disediakan dengan catatan sederhana mengkuduskan diri berarti mengalami kehidupan Kristus mengalami hidup Kristus adalah memulai kehidupan dengan rasa bahagia dan memasuki hidup dengan rasa sungguh itu saudara-saudara bedanya kambing dan domba nah ini kambing dan domba tadi pagi dibahas tapi bersambung supaya yang setengah tujuh bisa masuk jam sembilan ternyata ada beberapa yang masuk domba dan kambing beda beda adik-adik ya kambing atau domba oke kalau kambing waduh kalau mau dipotong ditanggung dia tahan nari terus tengah mati kenapa enggak mau ya tapi kalau domba mau dipotong lehernya dikasih monggong domba pengembalanya di depan karena domba itu pengembalanya kalau kambing pengembalanya di belakang kenapa karena kalau tidak ada pengembalanya di belakang kambing kocar kacik pengembala kambing kalau dia tinggalkan kambingnya dia pergi buang air kecil lima menit dia balik lagi tinggal dua ekor kenapa jangan lain entah tapi kalau domba pengembalanya pergi lima menit balik masih ada masih ada di jemaatku juga ada jemaat domba dan jemaatkan ada ada mau bukti nanti waktu salaman salaman dengan pelayan jemaat kambing itu jenis jemaat kambing amin itu jemaat pengennya pulang kalau domba nanti kita lihat mana kambing saudara bilang macem-macem eh jangan lupa liturgi kita tegas liturgi kita tegas dari mulai masuk sampai keluar ada pertanggung jawaban dan maknanya jabat tangan dengan pelayan di akhir ibadah adalah simbol Tuhan mau menjaga langsung jadi yang gak selamat enggak pernah di jemaat makanya kalau nanti ada satu pintu ya apa boleh buat tapi bagi mereka yang kira-kira mau buru-buru bisa stand by disini ada majelis satu yang siap kira-kira udah kebelet banget ya silahkan nanti kita lihat nanti kita lihat apalagi setelah kebaktian ada pengumuman tentang liturgi budu itu udah yang deket-deket pintu itu bahaya kodaannya bisa kalau yang disini-sini masih terperangkat macem tapi yang di pintu itu bener amin jadi nanti kita lihat mana kami kok pokoknya ada yang keluar duluan saya tinggal mbe itu sebabnya saudara-saudara tetaplah kita menjadi dombal dombal yang mau mengkuduskan diri karena ketahatan firman Tuhan cukup lah khotbah ini 35 menit cukup lah karena 35 25 15 kan fiatikumnya sama tapi fiatikum terbesar kita adalah kita bisa berjumpa di rumah Tuhan dan merasakan bahagia amin saya gloris bawingan jangan lupa remote control saudara sebab saya bisa kembali lagi sewaktu waktu waspada samirah amin selamat menikmati selamat menikmati